Oke, di sebelah belakang kita kan sudah terlihat ya sahabat Dhani bahwa terlihat bahwa desa Kaliputi itu termasuk pegunungan gitu ya, pegunungan. Nah, ini untuk potensi desanya itu gimana ini? Dicelaskan sedikit boleh? Oke, seperti yang kita lihat ya, background di belakang kita adalah sebuah gunung, gunung dengan puncak tertinggi di desa Kaliputi. Jadi puncak tertinggi berarti ya kita ya? Iya betul, di desa ini kita backgroundnya adalah gunung sapu angin atau gunung sapu jagad. Mitosnya warga Dukuh. Di sini kita ada di Dukuh Blimbing, Dukuh kelima di desa Kaliputi. Selamat datang di panggung penyuluhan siniar penyuluh pertanian kebumen. Sahabat Dhani, di sebelah saya sudah hadir seorang wanita yang begitu cantiknya. Bukan begitu ya sahabat Dhani ya, cantik sekali. Oke, dan saya yang jadi minder di sini. Oke, sahabat Dhani, di sebelah saya adalah seorang kepala desa. Kepala desa Kaliputi, Kecamatan Alian, dan Kabupaten Kemumen tentunya. Oke, sahabat Dhani, langsung saja kita sapa beliau Ibu Kepala Desa, Ibu Dhani Adi. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Cantik sekali, senyumannya juga lumayan ini. Pasti sahabat Dhani akan betah ngobrol bersama beliau di sini. Oke, Ibu Dhani Adi adalah seorang kepala desa, pemimpin desa berarti ini ya. Dan saya kira ini masih sangat muda, sangat muda sudah menjadi seorang kepala desa. Ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, apa mau menyapa warganya dulu? Masyarakatnya desa Kaliputi dulu, monggo silahkan diizinkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dhani, di sini saya mengucapkan selamat sore untuk semuanya, khususnya warga desa di desa Kaliputi, Kecamatan Alian, Kabupaten Kemumen. Dan kita hari ini, Alhamdulillah diguyur hujan. Mudah-mudahan hujan yang membawa berkah untuk sahabat Tani semuanya. Sudah, Ibu. Dan sahabat Tani, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi tentang desa Kaliputi tentunya ya. Kalau kita kenalan dulu gimana ini? Soalnya saya juga, ini baru takjub juga. Ini saya ketemu dengan seorang kepala desa yang muda dan cantik. Dan belia tentunya. Eh bukan ya, muda belia. Bercanda ya Ibu Gades ya. Ibu Dhani Hati adalah seorang kepala desa Kaliputi, Kecamatan Alian, Kabupaten Kemumen. Perkenalan dulu ini, Ibu Dhani Hati itu sebenarnya apakah warga asli desa Kaliputi? Atau dari mana ini kok bisa, kayak bidadari nyasar di desa Kaliputi? Bisa diceritakan sedikit Ibu Dhani Hati, silahkan. Oke, nama saya Dhani Hati, dari lahir dipanggil Nia. Oh, Ibu Nia. Ibu Dhani Hati, tapi bukan Nia dan Nia Hati seperti artis itu. Tapi gak salah cantik loh dari Ibu Nia dan Nia Hati. Iya, saya lahir di Cilacap. Masih Jawa Tengah, tapi saya bahasa ibunya Sunda. Oh, Cilacap yang udah kebarat gitu ya? Iya, betul. Perbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan saya menikah dengan asli warga Kaliputi, Kabupaten Kebumen. Kemudian di sini saya menjabat sebagai kepala desa sejak bulan Agustus tahun 2019. Dari Agustus 2019 sampai sekarang sudah tiga tahun ya? Iya. Jalan tiga tahun. Jalan tiga tahun. Nah, perkenalannya cukup ya sahabat Tani. Kemudian saya akan langsung menjurus ke potensi desa Kaliputi. Nah, kalau kita lihat di belakang kita ya Ibu Dhani Hati. Oke. Ibu Nia ya? Ibu Dhani aja. Oh, Ibu Dhani. Kalau di Kaliputi Ibu Dhani, tapi kalau nama kensilnya Ibu Nia. Jadinya Ibu Nia Dhani. Oke, di sebelah belakang kita kan sudah terlihat ya sahabat Tani bahwa terlihat bahwa desa Kaliputi itu termasuk pegunungan. Pegunungan. Nah, ini untuk potensi desanya itu gimana ini? Dijelaskan sedikit boleh? Oke, seperti yang kita lihat deh, background di belakang kita adalah sebuah gunung. Gunung dengan puncak tertinggi di desa Kaliputi. Ini puncak tertinggi berarti ya kita ya? Iya, betul. Di desa ini kita backgroundnya adalah gunung sapu angin atau gunung apu jagad katanya. Mitosnya warga Dukuh. Di sini kita ada di Dukuh Blimbing, Dukuh kelima di desa Kaliputi. Seperti yang kita lihat ya, potensi pertaniannya juga hanya sebagian. Kecil yang ada adalah perkebunan gitu. Jadi, untuk petani padi, sawahnya itu hanya sekitar 65 hektare gitu. Dari keseluruhan luas wilayah desa Kaliputi, sekitar 635 hektare kurang lebih itu adalah perkebunan. Dan secara geografis itu adalah pegunungan terbagi dari 5 Dukuh yang sama-sama terisolir dari interaksi antar Dukuh. Jadi, memang kita suka dukanya di sini, antar Dukuh bisa tidak saling mengenal. Jadi, Dukuh 1, 2, 3, sampai 5 sini untuk mereka bisa bersama-sama mengolah lahan adalah seperti otonomi Dukuh. Tapi, semuanya mengenal Ibu Kades kan ya? Kalau jalan-jalan ke mana gitu kan pasti tahu dong ya, ini Ibu Kepala desanya. Insya Allah kenal semua. Baiklah, itu tadi potensi wilayahnya ya, katanya tadi sawahnya itu hanya 65 hektare saja. Itu untuk padinya saja, mungkin juga tanamnya di MT1 saja mungkin ya? Iya, betul. Tidak ada. Karena kita hanya mengandalkan air hujan. Jadi, semuanya murni, tidak ada hujan. Dan di musim keduanya, MT2-nya, kita sudah tidak bisa mendapatkan air. Tidak bisa, karena tidak ada irigasi. Walaupun kita dekat dengan wadah selintang. Tidak ada irigasi, walaupun dekat dengan wadah selintang. Kemudian, untuk potensi tadi, banyaknya itu di pergebunan ya? Pergebunan. Kalau di pergebunannya itu ada komoditas apa saja ini? Di sini ada pergebunannya majemuk ya, Bu. Jadi, tidak khusus dalam suatu lokasi itu dikhususkan menanam apa, tapi sudah mulai dirintis. Ada kelapa genjah entok. Kelapa genjah entok, Ibu Men. Iya, betul. Itu kelapa genjah entoknya ada di Dukuh Paijo. Di Dukuh 1. Oh, Dukuhnya namanya rucu sekali ya? Dukuh Paijo. Bukan nama orang. Kalau ini tadi belinding, nama buah. Belinding, nama buah, Paijo, nama buah. Saya jadi tertarik nih, tadi ada 5 Dukuh, namanya apa saja ini? Yang pertama itu RW1, namanya Dukuh Paijo. Yang kedua, Kali Putih. Oh, Kali Putih, sama nama desanya. Kali Putih, desa Kali Putih. Yang ketiga, lebih serem, Kali Banteng. Wow, jadi ada Banteng di Kali, mungkin ya tadi sejarahnya ya. Kali Banteng, terus mudah. Dan yang keempat, ada Watu Gede. Karena Watunya gede-gede. Oke, betul. Dan yang kelima, yang adalah Belimbing. Dukuh Belimbing. Mungkin lupa ada Belimbingnya. Karena seperti Belimbing mungkin ya, kalau saya lihat. Apanya ini? Bentuknya. Di situ kan ada lagi RT2, RT1. Sini RT2. Jadi, gimana gitu ya? Bagus ya, jadi kayak Belimbing gitu ya. Jadi kalau yang batu gede mungkin kayak batu semua ya? Batunya gede-gede, memang betul. Batunya gede-gede gitu ya. Di sana cari batu gede banyak gitu. Banyak ya, oke. Jadi, lima dukuh itu, lumayan bagus-bagus juga namanya tadi. Kalau di dukuh Belimbingnya sini ada, Bu. Namanya, seperti yang dilihat, bisa dilihat jenitri. Mungkin jenitri ini setiap kepala keluarga, sepertinya mereka memiliki pohon jenitri. Walaupun penjualannya kita tidak tahu ya, katanya impor. Kalau musim-musim sekarang mungkin lagi down mungkin ya. Kalau yang tahun-tahun kemarin sebelumnya itu kan, jenitri itu jadi hits gitu. Jadi primadona kita, termasuk ternyata di desa Kaliputi juga termasuk banyak juga ya jenitrinya. Banyak petani jenitri. Iya, dan itu terkendala air, Bu. Kalau musim kemarau itu, jenitri itu kan butuh pengairan yang cukup. Karena mereka dipupuknya, bubuk kandang rata-rata. Jadi kan airnya harus terbanyak. Harus-terus-terus. Kemudian apa lagi nih? Tadi ada jenitri. Ada kapulaga. Untuk daerah Belimbing sama Paijo. Itu banyak petani yang nanam kapulaga. Karena kemarin ketika awal COVID itu sempat hits harganya ya. Iya, betul sekali. Dan di sini banyak juga ya. Banyak, lumayan banyak. Kemudian ada juga kopi. Kopi. Kopi, iya. Kopi banyak juga. Ada salah satu warga kami yang bernama Pak Mingun itu. Mereka, dia menanam kopi yang alhamdulillah mungkin salah satu pelopor. Pelopor untuk. Oh, pelopornya. Wah, kapan-kapan kita podcast nih kayaknya ya, Bu? Saya izin sama kepala desa deh. Oke, saya mau podcast namanya tadi siapa? Pak Mingun. Budidayakan kopi. Pelopornya di desa kali putih ini ya. Iya. Dengan kopi varitas apa nih? Arabica kah? Arabica kalau tidak salah ya. Oke. Nanti sahabat Tani kita suatu saat akan ketemu sama Pak Mingun. Dan silahkan sahabat Tani untuk menunggu jadwalnya. Jangan lupa ya sahabat Tani. Kemudian apa tadi? Komoditas yang lain mungkin cengkeh ada nggak ini? Cengkeh di sini ada. Bahkan di kebun kopinya Pak Mingun itu kan dia harus punya kanopi ya. Di atasnya itu cengkeh. Cengkeh dia. Tapi memang berbuahnya tidak seperti yang diharapkan ya. Jadi buahnya cengkeh itu ya kadang bagus, kadang tidak. Itu mungkin jadi PR bagi penyuluh pertanian mungkin untuk bisa meningkatkan produk cengkeh itu sendiri. Oke. Nanti pasti ada kerjasama yang baik ya antara petani dan penyuluhnya juga pemerintah desanya. Ada lagi? Ada di sini banyak penanam pohon pala, Bu. Pala juga ada. Itu juga kami berharap kepada penyuluh pertanian lagi. Penyuluh pertanian kembali. Iya. Jadi pohon palanya itu tumbuh subur, daun lebat hijau tapi buah. Nanti kira-kira kurang apa, masalahnya di mana, tetap berinteraksi juga terjadi komunikasi yang baik antara petani dan penyuluh pertaniannya gitu ya. Nah kalau tadi diceritakan bahwa potensi sawahnya itu di sini cuma 65 hektare untuk padi, kemudian selanjutnya ada komoditas perkebunan. Untuk peternakannya gimana ini? Peternakan di sini hampir seluruh warga desa, Kali Putih, rata-rata itu ternak kambing. Katanya untuk celengan, Bu. Celengan? Celengan. Iya, jadi celengannya bukan pakai bambu tapi ternak kambing. Biar beranak-pinak, ketika butuh bisa dibawa ke pasar. Tapi tentunya tetap harus dikembangkan dulu ya. Iya, betul. Untuk peternakannya kan mungkin juga ada kelompok tanik ternaknya juga ya, Bu? Untuk kelompok tanik ternaknya selama ini belum ada dan akan segera dibentuk. Akan segera dibentuk. Iya, akan segera dibentuk. Mereka antusias sekali untuk melaksanakan perubahan untuk pembinaan-pembinaannya juga dilakukan supaya taraf ekonomi warga kami itu meningkat. Dan kadang-kadang saya merasa bangga kepada warga saya gitu ya. Jadi mereka itu inisiatif sendiri gitu tanpa perintah mereka itu berinisiatif untuk melaksanakan pembinaan. Jadi mereka minta, Bu saya ingin pembinaan untuk supaya ternaknya sehat, tidak ada masalah dan lain-lain. Jadi yang penting semangatnya gitu ya, kalau petani kita udah semangat, kita juga kayak Ibu Dhani juga di pemerintah desa juga pasti mendukungkan ya. Apalagi dengan antusias masyarakatnya gitu akan menjadi lebih semangat lagi. Nah ini berarti kan dari penjelasan Ibu Kades tadi, saya menangkapnya kok jadi kayak desa Kaliputi itu bisa dikatakan sebagai desa yang bukan sentra pangan gitu ya. Mohon maaf, mohon maaf saya bisa mengatakan begitu kan dari penjelasan Ibu tadi ya. Nah ini kemudian sebagai kepala desa, suka dukanya ini gimana nih untuk mengembang tugas atau tanggung jawabnya sebagai kepala desa di daerah yang bukan sentra pangan. Ini suka dukanya gimana ini kira-kira? Silahkan. Suka dukanya ya banyak sukanya. Banyak sukanya ternyata. Kalau kita dijalani yaudah mengalir aja jadinya suka ya kan. Dukanya adalah ya merasa apa namanya ya prihatin ketika ada warga kami yang ceritanya tidak bisa makan beras gitu kan. Karena duk dahulu gitu kan dahulu itu warga desa Kaliputi katanya mereka itu makanan sehari-harinya adalah ojek gitu. Singkong ya dari singkong. Tapi alhamdulillah sekarang karena ada varietes padi yang sudah lebih pendek masa tanamnya ya umurnya. Iya jadi warga kami masih ada yang bisa membudidayatannya. Iya bertani dan panen padi gitu kan. Tapi ya itu apa namanya ya untuk masalah produksi pangan di desa Kaliputi memang sangat minim ya. Jadi imbasnya adalah banyak warga desa Kaliputi yang tidak betah ada di desa Kaliputi bukan karena apa namanya ya tidak mencintai desa tapi memang mereka harus mencari penghidupan yang lebih baik lagi ke kota gitu. Jadi banyak di sini yang merantau. Jadi hampir iya hampir iya 500 kepala keluarga lebih lah merantau gitu. Jadi bisa sepertiganya dari warga di sini. Jadi yang ada di sini adalah biasanya ibu-ibunya saja gitu. Anak-anak mudahnya justru merantau. Anak-anak mudah di sini merantau. Padahal justru sebenarnya kalau desa ini digali potensinya itu akan bisa lebih berkembang lagi ya. Dengan tentunya dengan sumber daya manusianya yang masih muda-muda sebenarnya. Bisa memanfaatkan sumber daya alamnya harusnya. Sayang sekali sebenarnya ini ya. Betul. Dan kemudian sebenarnya itu harapannya dari ibu. Harapannya dari ibu itu untuk pertanian dan peternakan di desa Kali Putih ini gimana sih? Atau untuk anak-anak mudanya deh? Karena kan saya tadi dengarnya katanya anak-anak mudanya pada merantau gitu ya. Sebenarnya harapannya apa ini? Harapannya untuk anak muda atau mereka yang punya apa namanya ya. Mungkin di sana sedang mencari pengalaman ya. Harapannya mereka bisa kembali ke desa, membangun desa dengan segala potensi yang ada. Mari kita bersama-sama berinovasi. Karena dengan seluruh keterbatasan yang ada di desa ini, kita bisa mengolah dengan baik. Sehingga desa Kali Putih ini bisa maju, bisa lebih baik lagi pertanian dan peternakan. Sahabat Tani, sahabat Tani muda yang kebetulan mungkin juga ada yang nonton ya. Kebetulan yang dari desa Kali Putih yang sedang merantau di kota-kota besar. Dengarkan, ibu lurah ternyata mengharapkan sahabat Tani-sahabat Tani semua untuk kembali ke desa, bangun desa gitu ya. Membangun desa. Kali desa, bangun desa. Bukan begitu ya ibu Kadet. Dan ini dari pemerintah desa gitu ya, karena ibu kan juga berada di pemerintah desa. Ada nggak solusi-solusinya untuk apa namanya tadi, bahwa desa Kali Putih untuk pertanian dan peternakannya itu kan masih di bawah gitu ya. Itu solusi apa aja yang dari pemerintah desa, ada nggak? Kalau solusi secara real akan segera dilaksanakan itu belum ada, tetapi harapan upaya-upaya mungkin? Iya, upaya-upayanya sudah banyak gitu ya. Banyak ya. Tetapi untuk pertanian khususnya kita memang terkendala oleh letak geografis tanpa ada irigasi itu gitu. Memang ketika musim kemarau kita kekurangan air gitu. Jadi, jangankan untuk nyiram tanaman gitu kita, untuk konsumsi pribadi di keluarga saja. Kita membutuhkan bantuan dari kadang-kadang minta ke BPPD dan ke yang lain-lain gitu. Jadi, paling yang bisa di, apa namanya ya, dimajukan gitu kan, yang bisa kita tonjolkan gitu. Tonjolkan mungkin dari peternakan ya, dengan upayanya nanti, walaupun musim kemarau kita gunung yang hijau ini berubah jadi coklat gitu. Berubah jadi coklat. Iya, karena rumput-rumput itu nanti mengering, tinggal ada batu-batuan saja gitu kan. Sudah hilang hijaunya itu nanti kalau musim kemarau. Tapi kita berupaya agar bisa membuat pakan ternak dengan cara silase. Silase, nah itu saya. Fermentasi pakan gitu ya, Bukadesnya. Fermentasi pakan, kita mumpung musim kemarau ini hijau gitu kan. Banyak rumput yang bisa diambil, memanfaatkan rumput yang melimpah di musim penghujan, kemudian dibuat. Ternyata memang peternak-peternaknya di sini juga aktif ya, Bukades. Ya, aktif. Kayaknya juga ada yang muda-muda ya untuk peternaknya. Ya, seluruh yang ada di desa itu rata-rata juga beternak. Walaupun tidak yang beternak profesional. Tadi saya katakan beternak ini hanya untuk ketika... Celengan, Pak Dian. Ketika setelah kerja ke ladang, daripada pulang tidak bawa apa-apa, bawa rumput untuk ternaknya. Untuk ternaknya, oke lumayan. Ini juga ya upaya-upayanya yang namanya kita sudah berusaha ya, Ibu Bukades ya. Untuk yang menentukan kan tetap dari yang di atas. Dan Ibu Bukades, kayaknya ini kita sudah terlalu lama berdiri. Dan mungkin saja juga Ibu Bukades masih ada acara yang lain. Jadi ngobrol-ngobrolnya kita cukup sampai di sini dulu ya, Ibu Bukades ya. Dan lumayan ini menginspirasi juga untuk teman-teman atau sahabat tani yang daerahnya. Nah, daerahnya itu bukan merupakan sentra pangan. Jadi ternyata ada juga yang bisa kita tonjolkan ya, selain tanaman pangan tadi seperti padi gitu. Ada peternakan juga kita bisa tonjolkan. Kemudian perkebunan juga komoditasnya juga lumayan banyak. Manjemuk tadi yang dikatakan sama Pulura. Itu bisa kita kembangkan, kita unggulkan. Dan terutama juga untuk SDM-nya, sumber daya manusianya dari anak-anak mudanya. Kalau bisa itu, diamlah di desa. Maksud kami itu tidak merantau gitu, di desa saja untuk membangun desanya. Di bawah pimpinan beliau Ibu Lurah yang muda dan cantik. Oke, ada closing gak ini? Closing statement atau apa ya namanya ya, saran-saran gitu untuk sahabat tani? Iya, untuk sahabat tani, saran saya karena kita ada, berada di Indonesia yang negaranya adalah katanya agraris gitu. Mari kita bersama-sama memajukan pertanian, khususnya pertanian ya, dengan apa namanya, menyesuaikan gitu ya, karena potensi yang ada. Kita memang perlu mungkin berinovasi gitu, kita jangan menyerah karena hanya kita di desa, kita orang desa harus bisa seperti yang ada di desa, jadi tidak kalah. Orang kota tidak bisa hidup di desa, tapi kalau orang desa itu harus bisa di desa, bisa di kota. Luar biasa sekali statementnya, jadi orang desa itu harus bisa seperti orang desa dan juga orang kota gitu ya, karena orang kota belum tentu juga bisa sebagai orang desa gitu, jadi orang desa itu malah luar biasa ini, bisa adaptasi di mana-mana gitu. Terima kasih Ibu Kades atas waktunya dan lain kali mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Mudah-mudahan kalau saya dan tim ke sini itu, Kali Putih sudah menjadi desa yang sentra pangan mungkin, atau mungkin yang sentra dengan komoditas-komoditas unggulan lokalnya. Dan sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera, bahagia. Penyulung pertanian kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Mercy, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Ibu Kades. Terima kasih. Terima kasih.